What's up homies, kali ini saya akan memberikan 5 adegan referensi yang ada di dalam kartun Mungkin di setiap kartun pasti memiliki beberapa adegan yang mereferensikan sesuatu Baik itu dari film action, anime, kartun, dan yang lainnya Nah, kali ini gue akan memberikan 5 referensi di kartun yang mungkin kalian belum tau Sebelum itu, kalian bisa klik tombol subscribe dong kalau kalian tertarik Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy Kelima, OK KO Let's Be Heroes Pada episode 47, season 1 yang berjudul Mystery Science Fair 201X Yang menceritakan KO yang membantu Dendy untuk tugas pameran sainsnya Nah, pada saat di lab Dendy Dendy memiliki rencana untuk mengaktifkan mode TKO dari KO untuk menjadi topik dari tugasnya Meski berhasil mengaktifkannya, itu malah membuat TKO menghancurkan lab Dendy Karena TKO itu adalah versi marah dari KO Nah, pada saat menghancurkan barang-barang Tampak TKO mirip dengan Didi dari kartun Laboratorium Dexter Menurut kalian, cara menghancurkan barangnya mirip nggak? Keempat, Amphibia Kalau ini mungkin semua orang sudah tahu ya Pada saat Annie dan Hoppop memasuki sebuah museum Tampak di dalamnya sangat mereferensikan hal-hal dari Graffiti Falls Contohnya seperti curator yang mereferensikan Grankelstein dari Graffiti Falls Ketiga, My Little Pony Pada episode Granny Gun Wild yang menceritakan Granny Smith yang pergi dengan temannya kelas Pegasus Nah, Rainbow Dash juga ikut agar bisa menaiki roller coaster terbaik sebelum tutup Pada saat ingin menaikinya, Rainbow Dash pun diberikan tiket antri Dan ternyata banyak sekali yang mengantri Kalau kalian melihat salah satu poni yang mengantri Yang berambut jabrik berwarna biru Itu tampak seperti Rick dalam versi poni Dan juga di depan poni Rick juga memperlihatkan poni Morty Keempat, Graffiti Falls Untuk referensi ini, gue nggak tahu benar atau tidaknya Mungkin kalian bisa nilai kesamanya sendiri Pada episode Double Deeper, pada saat Deeper ingin mengklon dirinya Untuk ketiga kalinya atau Deeper ingin menambahkan klon dirinya sebagai Deeper nomor 4 Ternyata mesinnya mengalami masalah yang membuat klon Deeper nomor 4 menjadi cacat Dan menjadi Paper Jam Deeper Nah, Paper Jam Deeper ini ada kemungkinan mereferensikan Doodle Bob Dari kartun Spongebob Squarepants Yang muncul pada episode Frankendoodle Mungkin dari sifatnya yang tampak agak agresif Dan cara berbicaranya sama anehnya Menurut kalian, nyanyanyanya nggak? Kelima, The Amazing World of Gumbel Kalau kita berbicara tentang kartun ini Mungkin semua hal menarik sudah terkumpul Mulai dari para odi karakternya Seperti Pikachu, Kratos Doraemon, Sailor Moon, Goku Serta adegan referensi Seperti Star Wars Mortal Kombat, Sailor Moon, Street Fighter Ghostbuster, dan yang paling menarik itu Pada episode The Nobody Saat Gumbel dan Darwin mendapati Rob Yang sering mencuri barang di rumah mereka Lalu mereka pun mengejar Rob Nah, pada saat mengejar Rob ini Mereka tampak berlari dengan aneh Yang sangat mirip dengan cara berlari Dari salah satu Titan Dari anime Attack on Titan Mungkin kalian sudah tahu dengan Titan ini Yang sering dijadiin mimit loh Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini Buat kalian yang suka dengan channel seperti ini Kalian bisa subscribe, like video ini Jika kalian suka 5 referensi ini Jika kalian tidak setuju dari 5 referensi ini Kalian bisa koreksi di kolom komentar Oke, have a nice day TikTok bots make my heart go soft With the big fat titties like Lara Croft I got a big booty bitch tryna raid my dick Back it up